Hai semua kembali lagi di channel aku Mama Sani Nah di video kali ini aku akan membuat puding cheesecake roti tawar Nah ini rasanya manis, gurih, pokoknya eju banget ya rasanya Oke buat teman-teman yang mau tau apa aja bahan-bahannya Ikuti terus ya videonya sampai dengan selesai Oke untuk bahannya disini aku pake 4 lembar roti tawar yang tanpa kulit Kita masukkan ke dalam blenderan Nah selanjutnya ini aku pake 750 ml susu UHT 1 sendok makan tepung maizena 120 gr gula pasir 70 gr keju yang udah dipotong-potong Dan satu bungkus agar-agar yang tanpa warna Nah selanjutnya blender semua bahan jadi satu Oke selanjutnya tuang bahan puding yang udah di blender tadi ke dalam wajan Oke selanjutnya nyalakan api Masak dengan api sedang cenderung kecil Sampai meletup-letup dan mengental Sambil diaduk-aduk terus ya Sampai meletup-letup dan mengental Nah seperti ini ya Ini sudah mengental Dan juga udah meletup-letup Selanjutnya matikan api Oke selanjutnya kita tuang puding ke dalam cetakan atau loyang Nah ini dibiarkan sampai dingin Atau bisa juga disimpan ke dalam lemari es Nah setelah pudingnya dingin Keluarkan dari cetakan Selanjutnya ini aku olesi dengan buttercream secukupnya Nah Kami Nah selanjutnya Taburi dengan keju parut Di atasnya Taburi keju Keseluruh permukaannya Sampai permukaannya Semua tertutup dengan keju Selamat menikmati Oke ini dia Puding cheesecake nya Sudah jadi Ini rasanya benar-benar enak Lembut banget Kurih Terasa banget Susu dan juga kejunya Ini pokoknya kalian Dan wajib coba Ini benar-benar enak banget Ini disajikan dingin Lebih nikmat Ini lembut banget Teksturnya Kurih Dengan rasa keju Dan juga susu Oke Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih banyak Buat yang udah nonton Sampai jumpa lagi Di video-video aku berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih